Intro Nah, asas organisasi apapun bisa berdasarkan asas Pancasila Semua organisasi apapun Tapi, di dalam praktek implementasi mereka tidak bisa berdasarkan Oke, makanya saya bilang, di dalam perpu, jangan hanya parameternya asas, tapi juga uji terbalik Bagaimana implementasi tindakan organisasi Kalau dia menggerbak cafe orang, membakar rumah ibadah orang, dan sebagainya Itu tidak Pancasila, meskipun asasnya Pancasila Oke Maka ormas kayak gini harus diubarkan Tapi Pak Boni, kalau melihat kondisi saat ini ya Kalau banyak aturan-aturan yang dibuat, berarti ada batasan dalam kebebasan berpendapat Itu memang menjadi dilema Terutama kaum libertarian dalam demokrasi akan mengatakan bahwa Negara menjadi otoritet Ketika dengan seenaknya membubarkan orang Tetapi kan, negara punya dasar, punya ideologi, punya yang namanya Ketika itu Pancasila dan konstitusi Konstitusi yang mengukur semuanya Jadi kalau lihat di luar, konstitusi harus diubarkan Demokrasi kan bukan kebebasan tanpa batas Demokrasi adalah kebebasan yang dibatasi Karena ada kebebasan orang lain juga yang dihargai Itu asas prima pasti di dalam hak asasi Yang saya bilang, nggak bisa kalau argumentasi hak asasi dipakai Nggak nyambung, jadi nggak bisa sembarangan juga nih Kalau mau nulis, apalagi kayak di sosnet ya Sebarang gitu, jangan pikir-pikir dulu Jadi kadang kita bilang, oh demokrasi artinya kebebasan pendapat Kita bisa bicara apapun Tapi pada kenyataannya ternyata kita harus bertimbangan juga Mengenai kepentingan orang lain gitu Tuh, kita kan hidup di sosial yang sakti Nggak mau hidup sendiri kan Setuju, sepenuhnya setuju Nah Pak Bodi, tapi pada prakteknya begitu Bagaimana sih caranya masyarakat bisa menjadi lebih kritis dalam nilai sebuah Ormas? Apakah memang? Saya kira ini tergantung bagaimana negara melakukan propaganda Melalui pendidikan, melalui televisi, semua media massa Maka agen-agen negara ini harus mampu secara proaktif melakukan propaganda tentang nasionalisme, Pancasila dan sebagainya Sehingga nanti ideologi-ideologi yang minoritas, ideologi-ideologi yang eksklusif ini bisa terpinggirkan Makanya disitulah gunanya pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagainya Kan kita akan selalu paralel Apakah ada kemungkinan sebetulnya muncul gerakan-gerakan Ormas seperti ini juga karena ada rasa ketidakkuasaan begitu Pak Bodi terhadap keadaan yang ada? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati